Meski badan penanggulangan bencana dan BMKG menghimbau para nelayan untuk waspada dan tidak melaut saat cuaca buruk dan gelombang tinggi beberapa pekan terakhir, namun seakan tak berpengaruh bagi para nelayan yang ada di pesisir Toboli, Bangka Selatan. Para nelayan tetap nekat melaut karena dinilai masih relatif aman, karena lokasi tangkapan terlindungi pulau-pulau kecil serta hasil tangkapan justru melimpah. Apriyadi salah seorang nelayan Toboli mengatakan, di tengah peralihan cuaca dari penghujan ke Kemarau, hasil tangkapan cukup baik meski harus berlayar di tengah perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Bahkan Apriyadi mengaku dalam satu kalim laut ia bisa membawa pulang ikan hingga 700 kg. Sekarang ini keadaan puisi tidak menentu lah. Karena per musim barat ini kan seharusnya angin itu rata itu barat laut, sekarang cuaca ini sampai pancar oba. Angin itu keliling-keliling, gelombang tidak begitu besar, pengaruh. Kalau dia ombangnya agak besar, kecil ya, penghasilannya lebih besar. Kalau cuaca saat ini sih alhamdulillah tangkapannya berhasil. Kami setrip ini dapat 700 kg ikan bawah ya. Berapa hari bang? 10. 10 hari. Bagi Apriyadi, cuaca bukan kendala utama nelayan untuk melaut demi mencari nafkah. Melainkan ketersediaan bahan bakar minyak dan harganya yang cukup tinggi menjadi kendala utama nelayan untuk melaut. Dari Tobowali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!